Hai semuanya, di video kali ini aku mau share hasil belanjaan aku dari Shopee kali ini aku beli macam-macam cardigan, jadi cardigan ini dari bahan rajut semua aku pribadi memang suka pake cardigan, kayak cardigan-cardigan basic gini terus rata-rata dari bahan rajut gitu, nah kali ini aku beli dari Shopee ada 3 seller, jadi aku bakal review dari yang pertama yang pertama ini aku beli cardigan model gini, jadi dia bahan rajut rajut halus gitu, dan ini warnanya warna lilac gitu ya jadi memang warna yang lagi ngetrend, nah dia modalnya kayak gini ada garis-garis gitu, terus ini all size, cuman memang sizenya paling membuat sampe L kecil gitu, karena agak kecil tapi ini memang stretch banget sih, terus dia semua kancingnya ini kancing hidup ya, bahannya standar karena bukan yang rajut yang halus-halus banget, jadi kalau aku pribadi kurang suka moda rajut yang kayak gini karena biasa di badan tuh kayak rada gatel gitu, cuman gatau ya masing-masing orang beda, nah ini kayak gini modelnya, dia gak terlalu panjang jadi agak pendek gitu, tapi ini memang stress banget sih, dan ini oke-nya knit-nya tuh bukan yang tipis gitu loh, jadi memangnya rada tebal nah kayak gini, untuk cardigan-nya ini harinya cuma Rp79.000, jadi cukup worth it jahitannya juga lumayan rapih, gak ada benang-benang yang keluar-keluar gitu terus lanjut ke seller yang kedua, kali ini aku belinya yang warna putih, jadi memang aku beli rata-rata yang warna yang lainnya basic dan netral gitu, jadi bisa dipadu-padanin sama daleman model apa aja nah kalau yang kedua, kualitasnya bagus, dia tuh rajut halus, tapi gak yang tipis dan gak yang rajut bikin gatel gitu loh, jadi rajutnya tuh yang kayak gini, tuh rajut halus dan tebal depannya yang tipis, nah rajut kayak gini tuh enak banget dipakai ya, karena gak bikin badan gatel-gatel gitu itu rajutnya, gak yang tajem-tajem, nah modelnya kayak gini, jadi depannya lebih pendek dikit kalau belakangnya lebih panjang, terus dia ada slit gini, ini juga oke banget dipadani sama bawaan apapun bagus gitu, apalagi warnanya putih ya, netral banget, terus kancingnya cuma dapet ketiga, terus sizenya tuh agak gede-gede gitu kancingnya ini bagus banget sih, aku recommended untuk cardigatnya ini, tuh oke banget, netral juga rapih, gak ada benang-benang yang keluar gitu nah ini harinya cuma 150 ribuan, jadi ini oke banget menurut aku, aku recommended banget sih untuk cardigatnya ini terus masuk ke selera selera yang ketiga, selera yang ketiga ini aku beli 2 cardigan, jadi warnanya masih yang netral-netral yang pertama aku beli yang warna hitam, jadi ini dia modelnya kayak agak prop gini ya, jadi bukan yang panjang, jadi agak pendek gitu ini kualitas rajutnya juga bagus, sebenernya kurang lebih sama yang ini, cuman yang ini tuh lebih tebal kalau yang ini dia rajut halus tapi lebih tipis sedikit, jadi lebih adem gitu, kalau yang tadi kayak dipakai tuh lebih anget nah cuman kalau yang ini benangnya masih agak keluar keluar ya, tuh kayak gini, ini oke banget nih teksturnya ini juga dipakai, kayaknya bakal bagus banget sih bisa kalian pake askardigan, jadi pake dalaman lagi, atau pake sebagai atasan gitu jadi di kancing ini dia size kancingnya juga agak gede-gede, jadi sama yang pertama tuh mirip-mirip nah bedanya sama yang pertama, ini model-model garis-garisnya ini tuh kayak lebih gede kok yang pertama dia kayak lebih kecil-kecil gitu loh, tuh cuman beda dikit sih jadi ini juga aku recommended untuk yang ini, ini juga harganya cuma Rp145.000 terus lanjut ke kardigan yang terakhir, nah ini kardigan putih juga, cuman dia modelnya kayak gini, polos ini tuh, jadi gak ada tekstur-tekstur apa-apa bahan netnya tuh kayak gini, nah jadi beda ya sama net yang ini jadi rajutnya beda, kalau ini kan rajut halus banget, tuh dan ini bisa stretch, kalau yang terakhir ini dia gak terlalu bisa stretch, dikit aja stretchnya dan bahannya tuh kayak gini tapi ini juga termasuk net yang bagus kualitasnya dan ini kancingnya dapet 6 gini dapet 6, terus kecil-kecil gitu jadi ini sebenernya lebih cocok dijadiin atasan gitu sih jadi dikancing full gitu model-model lehernya kayak model lehernya kayak bulat gini itu juga oke banget, aku recommended juga untuknya ini tuh keliatan ya, texture net gitu nah ini juga sama harganya dengan yang kardigan yang hitung ini harganya juga cuma Rp145.000 ini juga panjangnya gak terlalu panjang banget jadi kayak semi crop gitu oke, jadi segitu dulu Shopee haul aku kali ini untuk edisi kardigan rajut kalian boleh komen di bawah mau aku bikin Shopee haul apa lagi semoga info aku kali ini bermanfaat dan jangan lupa surat notification jadi kalian tau ketika aku ada update video terbaru dan jangan lupa untuk subscribe see you and bye bye